Sementara itu, saudara, di tengah kekisruhan soal data penghitungan suara pemilu yang dihitung oleh aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Suara Pemilu atau Sirekap, Indonesia Corruption Watch atau ICW mendatangi kantor KPU RI untuk meminta KPU mempublikasikan besaran anggaran Sirekap. Secara detail, ICW meminta data anggaran, pengadaan, dan kerusakan sistem Sirekap kepada KPU. Menurut ICW, hal itu diperlukan untuk bisa menganalisis proses realisasi Sirekap di tengah polemik perbedaan dan perubahan hasil pemilu serentak yang ditampilkan selama masa rekapitulasi suara berjenjang. ICW juga memberikan tenggat waktu tiga hari bagi KPU untuk menjawab surat permohonan itu. Ini kan kalau KPU punya semangat keterbukaan dan transparansi, anggaran sekecil apapun itu harusnya dipublikasikan. Tidak ditutup-tutupi, apalagi untuk permasalahan yang sudah jadi perbincangan di tengah publik yang besar. Publik luas sudah menduga ada kesurangan, ada kekisruhan akibat Sirekap, tapi KPU tidak memberikan informasi mengenai itu, itu kan ironis betulnya. Harusnya apapun itu yang berkenaan dengan Sirekap, mau anggaran, mau pengadaannya itu diberikan oleh KPU. Jadi tidak ditutup-tutupi. Sementara itu saudara ditanya soal ICW yang meminta penganggaran Sirekap dibuka ke publik, KPU malah memberikan klaim pengaplikasian Sirekap pada masa pemilu 2024 sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan pemilu 2019 lalu. Namun KPU menyebut akan segera menjawab surat permohonan informasi publik dari ICW sesuai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Dan jika dibandingkan dengan pemilu serentak 2019 yang lalu, hari ini jauh lebih baik dalam KPU membuka informasi seluas-luasnya mengenai hasil penghitungan suara di TPS. Jadi tidak beralasan kalau kami dibilang hari ini lebih buruk. Justru hari ini kami lebih maju karena formulir model C hasil plano sebagai sumber data otentik perolehan suara di TPS untuk seluruh peserta pemilu, kami publikasi dan semua masyarakat Indonesia bisa mengakses tersebut.